Realisasi peserta pengguna alat kontrasepsi keluarga berencana atau aseptor di Kota Bau-Bau hingga September 2022 telah mencapai 80% atau sebanyak 286 aseptor. Mengenai hal itu Afriansyah menurunkan laporannya. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DPPKB Bau-Bau, Suciati mengungkapkan dari realisasi itu mayoritas aseptor memilih menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP jenis implan ketimbang jenis IUD, medis operatif wanita atau MOE maupun medis operatif pria atau MOP. Menurut Suciati, implan menjadi pilihan banyak aseptor KB oleh kaum wanita lantaran di nilai mudah dalam penggunaannya. Kan kalau IUD itu prosesnya berbeda-beda kan? Kalau implan kan dia diwitanam, dipasang di lengan. Kalau IUD kan dia langsung ke alat reproduksi. Itu mungkin kadang-kadang takut. Sedangkan kalau MOE kan dia steril. Untuk wanita kan, dia sudah diikatkan bunga. Sedangkan yang MOE itu untuk pria, nah itu sama sekali yang tidak ada itu. Laki-laki tidak mau, ya rata-rata begitu. Meski begitu, menurut Suciati, capaian jumlah aseptor hingga September tahun ini terbilang lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2021 lalu sebanyak 285 aseptor. Pihaknya pun optimis, target 338 aseptor tahun ini dapat tercapai karena secara hitungan masih ada sisa 3 bulan hingga Oktober 2022. Suciati juga menambahkan untuk pelayanan KB sendiri dibuka di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan antara lain di semua puskesmas. Menurutnya, pentingnya mengikuti KB bukan hanya berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak untuk mengontrol jumlah penduduk di Indonesia sehingga tujuan KB juga merupakan bagian dari pembangunan nasional. Reporter R. R. Bau-Bau, Afriensa melaporkan.